Halo teman-teman, ini ceritanya Macbook saya, Macbook Air saya, lupa enggak bawa charger, padahal saya harus edit video, yep, apa yang harus saya lakukan, karena videonya diperlukan hari ini, maka saya pakai desktop satunya, Linux. Jadi ini adalah Lightworks, bukan Lightroom ya, Lightworks, punyanya Linux, namanya ini, kelihatan apa enggak? Oke, tidak kelihatan, itu ya, namanya Lightworks, simbolnya seperti ikan hiu, jadi seperti itu. Kenapa saya memilih Lightworks ini? Karena saya mau mencari editor lain-lain untuk saya gunakan secepatnya hari itu, Lado Premiere, mahal, dan enggak bisa di-install di Macbook Air saya. Karena berat juga, nah, Lightworks ini free, freemium, artinya di fitur-fitur free-nya itu sudah mumpuni sekali, seperti final cut saya yang di Macbook Air. Nah, terus, satunya lagi, asiknya, itu mendukung multi layar banyak, jadi layarnya bisa berapapun, jadi videonya bisa berbagai layar ditumpuk-tumpuk, seperti itu, kemudian audinya juga bisa ditumpuk-tumpuk, seperti itu. Video yang ada audinya juga bisa ditumpuk sendiri, nah, seperti itu. Yang paling bagus, video dan audinya langsung terpisah. Tetapi, ketika videonya digeser, audinya juga ikut, jika kita aktifkan. Nah, ini perlu pembiasaan juga. Nah, kemarin itu, di saat setengah jam pertama, setengah jam pertama itu saya gunakan untuk belajar ini gimana caranya, mau numpuk layar saja kok susah. Nah, ketika berhasil numpuk layar, ternyata video yang dibawahnya itu terpotong dan tersplit, gitu, diganti dengan yang atasnya, ya, layarnya baru, tetapi bawahnya itu tersplit, tersplit, memergang, gitu. Waduh, ternyata ada triks-nya, seperti ini. Oke, jadi, di sini akan terlihat bahwa ada tiga layar video di sini, satu, dua, tiga, dan di sini ada tiga layar audio di sana. Nah, kalau kita mau nambah, maka kita harus matikan, matikan, terus baru kita tumpuk, terus kita tambahkan ke sana. Nah, maka ketika kita nambah dengan model seperti itu, yang terjadi adalah, dia akan tertumpuk di atasnya, seperti ini. Jika tidak, maka yang terjadi mirip seperti ini, ya, ada yang terpotong videonya. Nah, ini agak, agak lumayan, jadi lumayan membingkungan, maksudnya. Kenapa? Karena di Final Cut, kalau saya, itu ada satu timeline utama, yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi, kalau kita potong timeline utama itu, maka video yang di layar atasnya sama bawahnya, dia akan ikut terpotong, atau mungkin malah hilang. Nah, kalau di sini, sepertinya tidak ada timeline utama. Karena kalau saya akan bikin layar baru, video layar baru, makanya dia otomatis menjadi V1, video yang lama menjadi V2. Jadi, kalau saya bikin yang baru lagi, maka yang baru itu menjadi V1, yang tadi menjadi V2, yang barusan lagi, V2 yang tadi menjadi V3. Waduh, kok jadi seperti itu? Nah, ini pembelajaran baru lagi. Kemudian tentang efek, efeknya banyak sekali dan siap digunakan. Dissolve juga bisa, keyframe juga ikut. Dan yang bagus di sini, ada satu efek, VDE itu. Jadi, efek VDE. Jadi, contoh saya akan punya ini. Kemudian, saya punya efek, ada VDE. Di sini ada keyframe-nya. Keyframe itu kita bisa memilih mana yang berpengaruh di keyframe-nya. Apakah X, Z, scale-nya, atau hanya opacity-nya yang berpengaruh, atau softness-nya. Nah, ini satu, saya nggak tahu di VE itu singkatan apa. Jadi, satu, satu efek. Dia berfungsi bisa sebagai opacity, kemudian blur, blur yang sebelah luar, jadi softness, istilahnya edge softness. Shadow, Crop, Pivot, jadi kalau di Flash, sorry, Final Cut. Kalau di Final Cut itu ada plug-in sendiri-sendiri, atau bukan plug-in. Yes, seperti itu sendiri-sendiri, ada seksi sendiri-sendiri. Jadi, di sini dalam satu, satu efek, oh iya efek namanya. Satu efek itu ada rotasi, posisi, scale, kemudian opacity, softness, feather, ada semua. Shadow ada juga, crop juga ada, pivot juga ada. Jadi, oke. Dan masing-masing bisa diatur apakah dia ikut keyframe itu atau enggak. Jadi, kalau nggak ikut keyframe, maka dia akan tetap bisa jalan. Sebenarnya itu, ini adalah versi free. Wah, dan sudah bisa layer. Jarang sekali ada video editor free yang sudah bisa layer ya, setahu saya. Silahkan jika ada yang protes. Maksudnya setahu saya, dan yang enak digunakan. Ini sangat beda dengan Final Cut Pro, saya tahu, dan ini sangat, awalnya saya sebagai pengguna Final Cut, dan e-movie, e-movie itu hanya bisa dua layer, bisa tumpuk, dua tumpuk saja. Itu menurut saya, aduh, gimana ini? Terus, ketika sudah tahu caranya, bebas kok, santai sekali. Nah, kemudian, terus, kalau itu free, yang perlu itu apa? Nah, itu kelihatan atau terasa baru ketika kita mau meng-import atau share, share. Nah, di sini, export ya di sini, pilihannya. Itu hanya ada tiga pilihan. Vimeo, pilihannya hanya Vimeo, YouTube, sama H264 atau MB4, free. Ada juga H264, MP4 Pro. Ada juga nanti YouTube yang Pro juga. Blu-ray, DVD, itu untuk fitur Pro. Apa bedanya YouTube Pro dan MP4 Pro? MP4 Pro itu HD, apa? Full HD. 1080p. Kalau yang MP4 di sini dibatasi sampai 720p saja. Tapi, menurut saya, untuk keperluan ini, sudah cukup keperluan download. Baik, sekian sharing saya. Kita akan lihat. Sekian, jangan. Kita akan lihat dulu. Bagaimana ini peraksi? Perhatikan ya. Ini, ya, seperti biasa. Ini layer, terus, ini bisa untuk dissolve. Kita jalankan. Ini video pembelajaran memang. Jadi, akan terlihat sekali. Ini adalah dissolve saya. Luz, dissolve-nya sudah bagus. Ini adalah layer. Jadi, perhatikan bahwa ini adalah di daerah sini. Ini, nanti akan ada, ini powerpoint ini tidak kelihatan, sehingga saya meng-copy dari powerpoint aslinya, saya taruh di sini sebagai gambar biasa. Di layer yang di-crop. Nah, seperti ini. Aslinya, seperti ini saja. Saya tambahkan, nah ini tidak jelas. Sehingga teori kinetic gas jadi jelas di sini. Oke. Oh, banyak sekali efek-efek di sini. Jika ingin pilihan efek. Kemudian untuk editor. Editornya juga sudah lumayan. Jadi, ini ada banyak. Banyak pilihan sebenarnya ya. Di situ. Kita bisa play juga di sini. Ini adalah Istilahnya content browser. Bukan yang di dalam project yang sedang dilakukan. Yang di sini adalah project yang sedang dilakukan. Hal ini mungkin agak memimpinkan. Karena misalnya di final card, ruangnya sudah satu Windows yang isinya video. Oke. Tapi, all in all, saya sudah cukup puas dengan ini. Sehingga Waktunya untuk mengupload di YouTube. Oh, barusan saya upload juga. Oke. Baik, demikian. Bahasan atau geluh kesah saya. Tentang Liveworks Video Editor.